Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono diangkat menjadi pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Pengangkatan ini usai Kepala Otorita IKN sebelumnya, Bambang Susantono, mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, DPN, Raja Juli Antoni juga diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Dan, Raja diangkat usai Wakil Kepala Otorita IKN sebelumnya, Doni Rahajoe, juga. Mengundurkan diri bersama Bambang, Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Jakarta, Senin, 3 Juni 2024, Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi berharap Basuki dan Raja yang statusnya sebagai PLT dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKN sebaik-baiknya dengan visi semula, yakni, kata Pratikno, tetap konsisten pada rencana Nusa Rimbaraya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!